Intro Jalan Liverpool angkut di Sauma terbuka lebar Jalan Liverpool untuk mendatangkan IFAS Bisauma terbuka lebar setelah bos Brighton yakni Tony Bloom Mengisyaratkan, ia mungkin terpaksa harus melepas beberapa pemain berharganya pada musim panas 2021 ini Sekarang ini banyak klub yang mengalami masalah finansial Hal tersebut tak lepas dari merebaknya pandemi virus COVID-19 termasuk di Inggris Para supporter tak boleh masuk stadion saat virus itu menyorang dengan ganas-ganasnya Alhasil, pemasukan klub pun menurun drastis Situasi itu juga dialami oleh Brighton Hal itu terungkap dari pernyataan bos besar alias Chairman The Seal Girls Tony Bloom Musim ini dan musim sebelumnya sangat sulit secara finansial Kami kehilangan lebih dari 50 juta pounds murni karena COVID selama 2 musim Uang itu tidak akan pernah kembali Ungkapnya pada BBC Radio Sucess Jadi, kami harus berhati-hati di musim mendatang dan berusaha sekompetitif mungkin Sambung Tony Tony Bloom menambahkan, kini ia harus mencari cara untuk bisa mengatasi masalah finansial tersebut Hal itu mengisyaratkan bahwa ia bisa saja melepas beberapa aset berharga dalam timnya pada musim panas ini Ini tidak mudah Tidak mudah bagi kami atau klub lain dan beberapa klub besar Akan kehilangan lebih banyak uang karena pendapatan yang mereka peroleh dari stadion yang lebih besar Dan keramahan serta sponsor yang besar dibandingkan dengan kami Tuturnya Jadi, jika semua harus mengelola situasi ini Saya pikir kita akan melihat dalam 2 atau 3 musim transfer berikutnya Bahwa segalanya akan sedikit berbeda dari sebelumnya Sambung Tony Kabak masih berniat bertahan di Premier League Baik asal Turki, Ozan Kabak dikabarkan masih ingin terus bermain di pentas Premier League Namun ia meminta gaji minimal 80 ribu pounds per pekannya Kabak saat ini berstatus sebagai pemain salke Liverpool butuh dana 18 juta pounds jika ingin mempermanenkan servisnya Harga itu jelas murah dengan kualitas dan prospek Ozan Kabak yang dianggap cerah Namun Liverpool sudah memboyak Ibrahim Akonate dari RB Leipzig Ia direkrut dengan harga sekitar 35 juta pounds Kabak pun harus kembali ke salke Akan tetapi, ternyata ia enggan balik ke klub yang kini sudah turun kasta ke Bunda Seliga 2 tersebut Kabar ini dilansir dari tesan Kabak disebut ingin bertahan saja di Premier League Apalagi ada kabar Leicester City mengincarnya Akan tetapi sayangnya mereka jadi segan mendekati Kabak Masalahnya Kabak meminta gaji yang tinggi Ia dikabarkan ingin dibayar 80 ribu pounds per pekannya Sebelum Ozan Kabak mengaku bersyukur bisa membela Liverpool Ia menyatakan Sangat menikmati waktunya bersama darat sejauh ini Liverpool adalah klub yang besar dan saya bangga mengenakan jirsi ini Di setiap saat dan di setiap menit Saya benar-benar bangga Ujarnya pada The Times Kita lihat apa yang terjadi nanti Namun apapun yang terjadi Saya sangat menikmati waktu saya di klub ini Dan juga bersyukur dengan apa yang telah dilakukan mereka untuk saya Ujarnya Ozan Kabak hanya bermain sebanyak tiga bola sekali saja Bagi Liverpool di semua ajang kompetisi sejak jadi pinjam dari Salga Ia absen di pekan-pekan terakhir Premier League lantaran mengalami cedera otor Liverpool sekolahkan back masa depannya ke Burnley Burnley dikabarkan ingin mendatangkan back masa depan Liverpool Nathaniel Phillips pada bursa transfer musim panas Manager Jordan Club dilaporkan akan melepasnya demi meningkatkan pengalaman bertanding Burnley jadi satu di antara klub Liga Inggris yang paling banyak kebobolan Anakasus Seandais mencatatkan 55 gol kemasukan musim kemarin Dilansir dari The Sun Nathaniel Phillips jadi target Burnley untuk memperbaiki melempem yang lini belakang Ini bisa jadi opsi terbaik buat Liverpool Phillips memainkan 17 laga bersama The Reds musim lalu Yang sering tampil karena back Liverpool mengalami cedera Namun musim depan agaknya Jordan Club bisa memainkan sejumlah pemain kuncinya lagi Oleh karena yang meminjamkan Nathaniel Phillips ke Burnley tentu bakal ditimbang oleh Liverpool Senada Newcastle juga dilaporkan tertarik meminangnya dari Liverpool Kini keputusan ada di tangan Phillips Jika klub mempersilahkannya bermain sebagai pemain pinjaman musim depan Di sisi lain, Liverpool tengah membidik Rafael Foran dari Real Madrid Jika terjadi maka Kanspilik bersaing merebut posisi back tengah bakal mati sulit Barcelona tawarkan Coutinho balik ke Liverpool Philippe Coutinho diakini akan meninggalkan Barcelona di bursa transfer musim panas nanti Coutinho tidak lagi dipandang sebagai pemain yang perlu dipertahankan Pasalnya, karir Coutinho di Barca dinilai tidak lagi bisa diselamatkan Musim 2020-2021 kemarin seharusnya jadi kesempatan terakhir Coutinho Tapi dia kembali gagal total Coutinho sempat mendapatkan kesempatan baru di bawah Ronald Koeman Tapi nahas, dia dihantam cedera panjang Sudah beberapa bulan Coutinho tidak meruput di lapangan Karena itu besar kemungkinan Coutinho akan dilepas Barca musim panas mendatang Tapi siapa yang mau beli? Ini bukan pertama kalinya Barca mencoba melepas Coutinho Sebelumnya 2 tahun lalu, Barca telah meminjamkan Coutinho ke Bayern Munchen Harapannya Coutinho bisa menemukan kembali permainan terbaiknya di Bayern Tetapi, ternyata gagal total Dia kembali ke Barca awal musim 2020-2021 dan harus kembali menghadapi kegagalan Kini, musim panas mendatang Kemungkinan Barca akan kembali melepas Coutinho Namun, ada kendala beban gaji Coutinho yang cukup besar dan harga jual Barca yang cukup tinggi Barca tidak akan mau rugi dalam melepas Coutinho Beberapa tahun lalu, mereka merogok kocek begitu dalam Untuk membuat Coutinho jadi pemain termahal dalam sejarah klub ketika merekrutnya dari Liverpool Masalahnya, Barca pun tahu tidak banyak klub yang mau membeli Coutinho dengan harga mahal Lewat cedera dan penurunan kualitas Coutinho membuat harga jualnya turun drastis Karena itu, kesempatan terbaik Barca adalah mengembalikan Coutinho ke Liverpool Transfer ini seharusnya lebih mudah Mas Barca tidak perlu membayar sisa utang ke Liverpool dari transfer Coutinho Selain Coutinho, kabarnya Barca akan melepas beberapa pemain penting di musim panas mendatang Untuk memangkas beban gaji klub AS mengeklik Barca mungkin melepas Jordi Alba ke Atletico Madrid Terus ada kemungkinan membiarkan Sergio Busquets pergi Terus ada kemungkinan terbaik Barca Terima kasih telah menonton